Bab 71, sungguh kekuatan dan aura yang kejam. Ketika banyak orang melihat pakaian merah yang paling mencolok, rambut merah darah dan mata merah-merah di kerumunan, mereka tidak bisa menahan nafas. Setelah orang-orang dari ras monster ilusi muncul di langit, mata semua orang bertemu, dan orang-orang dari lima kekuatan utama akhirnya datang. Mungkin hanya lima kekuatan utama yang bisa membuka kekuatan yang menghalangi mereka. Ketika semua orang melihat pria berbaju merah di tengah, sedikit kecemburuan melintas di mata mereka. Orang-orang dari ras iblis ilusi semuanya memiliki darah ras iblis, dan tubuh mereka sangat kuat. Binatang buas biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka, dan kekuatan mereka juga sangat tinggi, tangguh. Pria berbaju merah bernama Yao Shi, dan kekuatannya berada di tahap tengah dari tiga bintang dobi. Dia adalah tertua kiri dan kanan dari klan ilusi Yao. Kekuatan yang begitu kuat juga telah masuk ke dalam daftar sepuluh besar pembangkit tenaga listrik di negara kekaisaran. Silakan datang, itu benar-benar mengejutkan semua orang. Dengan munculnya klan monster ilusi, empat klan lainnya juga muncul di langit di atas pegunungan setan surgawi. Tidak ada yang mengira bahwa lima klan utama ini akan mengirim ahli dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi untuk datang, dan semua orang sedikit terkejut. Mungkin hanya orang-orang dari lima kekuatan utama ini yang dapat menghancurkan kekuatan ini, sehingga mereka juga dapat memasuki reruntuhan kuno. Untuk harta reruntuhan kuno, belum lagi mereka, bahkan lima kekuatan besar menginginkannya. Sekte abadi, lembah Tianming, pemusnahan klan, klan iblis ilusi, klan Xiao, orang-orang dari lima kekuatan utama muncul di langit di atas pegunungan Tianmo, dan banyak mata terfokus pada mereka, dan yang terkuat di antara mereka secara alami adalah klan Xiao. Yi Ying dari sekte iblis Yi sudah memiliki beberapa tetua, dan kekuatan di antara mereka tidak lemah. Berbalik, mereka adalah orang-orang dari lembah Tianming, Kaisar Ming, Xiong Yuan, Yun Feng dan banyak murid dari kelas atas lembah Tianming. Hancurkan keluarga, hancurkan langit, nama ini, bahkan di negara kekaisaran ini, masih memiliki bobot seperti itu, semua orang mengerti bahwa melihat generasi muda dari seluruh negara kekaisaran, orang ini tidak diragukan lagi adalah seorang pemimpin. Orang-orang yang membunuh klan juga tidak mau kalah, dan kekuatan mereka sangat kuat. Klan Xiao adalah kekuatan terkuat. Beberapa sosok muncul di langit di atas pegunungan Tianmo. Banyak orang memandang cahaya keemasan. Xiao Li dan Xiao Li bertarung berdampingan dalam Perang Dunia Kedua. Ada banyak diskusi, sepertinya kali ini, lima keluarga besar memiliki hati untuk menang. Iya, sepertinya kali ini aku khawatir ini akan menjadi kompetisi yang sangat sengit. Jangan khawatir, selama kekuatan sialan ini menghilang, kamu dapat memasuki reruntuhan kuno yang agung ini dan melihatnya, bahkan jika kamu tidak mengambil harta itu, itu akan menjadi berkah. Iya, ini pertama kalinya aku melihat lorong reruntuhan kuno ini. Tidak buruk untuk bisa memasukinya. Dalam suara diskusi semua orang, para tokoh senior dari beberapa keluarga semuanya berpura-pura menyapa dengan ramah. Xiao Long, yang berada di belakang keluarga Xiao, memandang orang-orang dari Sekte Iblis Yi dikejauhan dengan ekspresi yang sangat buruk. Dia segera mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa di antara orang-orang dari Sekte Iblis Yi, Xiao Yong bahkan di dalamnya, dia tiba-tiba tampak marah, melangkah maju dengan langkah berat, dan telapak tangannya merobek ruang dan meraih Xiao Yong yang berada di tengah Sekte Abadi. Xiao Yong, kamu pengkhianat. Ekspresi Xiao Yong berubah ketika dia melihat Xiao Long yang melambaikan tangannya untuk mengukulnya. Kekuatan Xiao Long dari Do di bintang 3 bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Telapak tangan yang tampaknya biasa saja sudah cukup untuk melukainya dengan parah, dan telapak tangan Xiao Long yang besar telapak tangan bersiul turun, tiba-tiba kekuatan kuat yang sama memantul di depan telapak tangan besar Xiao Long. Yi Zen Tian, aku akan mengajari klanku untuk memikirkan omong kosongmu. Xiao Long menarik tangannya dan menatap marah pada seorang pria parubaya yang berdiri di depan Sekte Abadi. Pria parubaya itu memiliki rambut panjang mengambang di belakangnya, dan dia tampak tampan, tetapi juga memancarkan darah yang kuat. Yi Zen Tian tersenyum dan menatap Xiao Long yang sangat marah di kejauhan. Sekarang dia adalah anggota Sekte Abadi ku, bagaimana dia bisa membiarkan muridnya dibantai di bawah hidungnya sebagai penjaga kiri dan kanan. Anda, Xiao Long sangat marah dan ingin bergegas, tetapi sepasang tangan yang kuat menamparkan bahunya dengan keras. Xiao Long menoleh dengan marah. Menghadapi Sekte Abadi yang semakin meraja lela, Xiao Long tidak tahan. Turun, dia membalikkan badannya, kepala untuk melihat Xiao Li menggelengkan kepalanya padanya, cahaya keemasan melintas di matanya, dan kemarahan Xiao Long segera menghilang. Saya khawatir di klan, Xiao Long hanya mendengarkan kata-kata Xiao Li. Jika Xiao Long benar-benar menggerakkan tangannya, sebagai idiot obat bius, saya khawatir di ruang ini, banyak orang kuat harus mendengarkannya, tetapi melihat Xiao Li menggelengkan kepalanya, Xiao Long tidak banyak bicara, Xiao Li yakin mengetahui sesuatu, memiliki rencananya sendiri, Xiao Long tidak mengejarnya. Huh, dengan jentikan jubah lengan bajunya, dia berbalik dan melihat simen di kejauhan, dan sosoknya terbang ke depan dengan cepat. Bab 72 Pada saat ini, sebuah bayangan muncul di keluarga Xiao. Begitu sosok cantik ini muncul, itu segera menyebabkan kegemparan di ruang ini, dan banyak mata beralih ke sosok cantik ini, dan diskusi dimulai. Sosok cantik ini tak lain adalah Xiao Qi yang dikenal sebagai jenius pertama keluarga Xiao sebelum Xiao Yan muncul. Xiao Qi telah memenangkan tempat pertama di setiap balapan di antara klan Xiao, dan pada saat yang sama memiliki api surgawi peringkat kedua di antara klan Xiao. Xiao Qi datang untuk berlatih di pegunungan Tianmo beberapa bulan yang lalu, dan sekarang, kemunculan tiba-tiba simen di atas pegunungan Tianmo, dan masuknya pembangkit tenaga listrik juga membuatnya terburu-buru ke sini. Ketika dia bergegas ke langit di atas simen, saat itulah lima kekuatan utama muncul. Munculnya lima kekuatan utama membuat Xiao Qi sangat terkejut, apa yang ada di dalam gerbang batu ini, ia memiliki pesona yang sangat besar, dan dapat menarik orang-orang tua dari lima kekuatan utama yang dengan mudah menunjukkan wajah mereka. Baru saja, Xiao Qi, yang baru saja tiba, melihat perselisihan antara Xiao Long dan Sekte Abadi, dan memahami alasannya. Tiba-tiba, sepasang alis yang cerdas dengan penghinaan di mata mereka menatapnya. Xiao Yong di Sekte Abadi Xiao Yong berdiri di kam Sekte Abadi, mengepalkan tinjunya erat-erat. Xiao Yong, yang selalu mengagumi Xiao Qi, menatap Xiao Qi dengan tatapan menghina, dan kulitnya yang semula tidak sedap dipandang menjadi semakin terdistorsi dan jelek. Ada mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Xiao Qi, fitur wajah halus di wajah yang dapat dihancurkan dengan meniup peluru, 3.000 sutra bergerak perlahan berirama di belakangnya, tubuh yang bangga disorot di bawah bungkus singyi, sangat cantik, itu hanyalah akar masalah. Di mata ini, ada kekaguman, kekaguman, kejutan, dan bahkan kecemburuan, cemburu pada penampilannya, dan cemburu pada bakatnya, yang hampir seperti langkadi. Seluruh negara kekaisaran, tapi Xiao Qi sepertinya sudah terbiasa melihat tatapan ini, dan terbang lurus ke arah Xiao Li di depannya. Xiao Qi, kamu juga di sini. Xiao Li secara alami merasakan napas Xiao Qi. Xiao Li melihat sosok Xiao Long yang menyapu ke arah simen, dan setelah menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia perlahan berbalik dan menatap Xiao Qi di singyi. Xiao Qi mengangguk, kakek, ada apa dengan gerbang batu ini? Xiao Qi mengalihkan pandangannya ke gerbang batu kuno dan misterius di kejauhan, dan bertanya pada Xiao Li. Ini adalah reruntuhan kuno yang tersembunyi di pegunungan Tianmo. Itu secara tidak sengaja ditemukan oleh generasi muda klan kami baru-baru ini. Seorang junior baru dari keluarga ku. Xiao Qi sedikit bingung. Banyak hal terjadi di klan dalam beberapa bulan setelah kamu pergi. Aku khawatir, Itu adalah sesuatu yang membuatmu sedikit tidak dapat diterima. Xiao Li berkata kepada Xiao Qi dengan senyum masam. Sesuatu terjadi pada keluarga. Xiao Qi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya melebar dan wajahnya yang kecil penuh dengan urgensi. Sebenarnya bukan kecelakaan. Mungkin itu yang terbaik untuk keluarga Xiao. Xiao Qi, sekarang, di keluarga, hari pertama mungkin bukan lagi kamu. Xiao Li berkata dengan tenang. Apa, mungkinkah dalam beberapa bulan terakhir aku keluar, seorang jenius baru telah muncul di klan Xiao. Anggota klan dengan bakat yang lebih baik dari miliknya tiba-tiba menjadi penasaran, tetapi dia juga sangat tidak nyaman. Dia hanya telah keluar selama beberapa bulan. Bagaimana mungkin ada orang jenius di luar dirinya dalam keluarga Xiao, yang jelas tidak dapat diterima olehnya. Xiao Li tak berdaya tersenyum pahit. Dalam beberapa bulan terakhir, karena penampilan Xiao Yan, ketenangan asli di antara klan Xiao rusak. Xiao Li kemudian menceritakan semua perbuatan Xiao Yan setelah dia datang ke benua Doudi kepada Xiao Qi, yang pernah mengalami di pegunungan Tianmo dan tidak memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Kamu bilang Xiao Yan memecahkan rekor yang dibuat oleh leluhur. Xiao Qi menatap Xiao Li dengan kaget. Ketika Xiao Qi datang ke Doudi benua, hanya butuh setengah bulan untuk berkultivasi untuk pertama kalinya. Prestasi seperti itu sudah sangat luar biasa di antara klan Xiao, tetapi pencapaian Xiao Yan jauh dari apa yang dia pikirkan. Kinerja Qi jauh di belakang, bagaimana mungkin Xiao Qi tidak terkejut. Hanya yang satu ini, bakat Xiao Yan sudah cukup untuk menekan Xiao Qi. Xiao Li menganggup, dia sudah lama tahu bahwa Xiao Qi akan kaget, apalagi Xiao Qi, siapa yang tidak kaget di awal keluarga Xiao. Meski kaget dan sedikit tidak nyaman, mendengarkan penuturan Xiao Li, diam-diam Xiao Qi mengagumi Xiao Yan di dalam hatinya. Saya mendengar bahwa Xiao Yan ini juga memasuki gerbang batu yang diduga orang sebagai reruntuhan kuno. Jika Xiao Yan ini keluar, dia harus meminta nasihat. Hati Xiao Qi menjadi gelap. Sepasang mata yang indah menatap simen di kejauhan, reruntuhan kuno, dapatkah orang yang disebut jenius itu berhasil keluar hidup-hidup? Sekarang di sini, dengan sosok yang berkedip di langit, mata semua orang tertuju kelima kekuatan utama di langit. Penghalang di depan gerbang batu hanya dapat dibuka oleh lima kekuatan utama ini. Di atas pegunungan Tianmo, semua orang melihat maju untuk itu. Bab 73, Ledakan Pada saat yang sama, di pemakaman domain iblis, seorang pria berdarah sedang duduk, dikelilingi oleh energi darah yang sangat menyusuk, dan cahaya merah samar memancar ke seluruh tubuhnya, hampir menyatu dengan langit berdarah ini. Ada banyak energi darah di udara, dan napas merah darah mengalir perlahan, membentuk pusaran energi darah di udara, dan energi di dalamnya sangat tirani. Pria, berdarah seperti surah yang keluar dari neraka ini tidak lain adalah Xiao Yan yang sedang memulihkan semangat juangnya. Zantua berdiri di samping Xiao Yan, menatap kekejauhan dengan ekspresi agak bengkok, seolah-olah ada sesuatu di depan. Zantua melirik Xiao Yan, yang masih dalam pemulihan, dan sedikit menghela nafas, anak ini masih menghabiskan terlalu banyak uang di pertempuran sebelumnya. Xiao Yan benar-benar terlalu enggan untuk menggunakan keterampilan bertarung peringkat Yi sekarang. Feng Jue saat ini masih merupakan latihan tingkat rendah di benua Dodi. Jika Xiao Yan dapat meningkatkan keterampilan membara ke penilaian dingin, dia akan melakukannya gunakan keterampilan bertarung peringkat Yi ini. Mungkin tidak banyak dikonsumsi, saya khawatir hanya ketika Xiao Yan menggabungkan semua api aneh di tubuhnya ke dalam api suci yang kacau, dan setelah melahap hantu dan segel roh, apakah mungkin untuk meningkatkan Feng Jue ke Jue dingin, jadi disebut Feng Jue. Hebat, Hang Yu Seng, jika kekuatan keo Sein Yan tidak cukup, itu tidak dapat ditingkatkan dari Feng Jue ke Cold Jue. Namun, roh hantu dan segel roh. Jika Anda tidak memiliki dodi bintang dua, metode itu tidak dapat digunakan. Lihatlah kekayaan anak ini. Zantua melihat ke depan dan berpikir, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, cahaya kuning samar melintas di matanya, dan perlahan bersembunyi di bagian terdalam matanya lagi. Kembali ke keadaan puncak lagi. Xiao Yan berdiri, mengikuti mata Zantua dan melihat kekejauhan, hatinya sedikit terkejut, dia merasa sepertinya ada energi kuat yang tersembunyi di kejauhan, dan itu menyerangnya. Wajah Zantua tiba-tiba menjadi serius, saya tidak dapat membantu Anda dengan sesuatu yang datang, Anda dapat menyelesaikannya sendiri, hati-hati, saya akan kembali ke menara dulu. Xiao Yan memutar matanya ke arah Zantua, tapi Zantua sudah menghilang keluar angkasa dengan kaget. Begitu Zantua menghilang, cahaya keemasan di samping Xiao Yan terkejut, dan Long Yan lah yang telah pulih di Zichen Void Spirit Pagoda. Long Yan juga melihat ruang berwarna darah di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius, dan sepertinya merasakan keberadaan kekuatan tersembunyi itu, dan mendekati mereka. Xiao Yan memandang Long Yan dan tersenyum, dia bisa merasakan perhatian Long Yan padanya, perasaan seperti ayah dan anak. Ledakan, tiba-tiba, retakan besar retak di tanah, dan seekor ular berkepala dua besar muncul dari luar angkasa dengan bagian depan tubuhnya, melihat Xiao Yan di kejauhan, ular itu membuka mulutnya, mengaum, dengan suara keras gelombang suara meraung, bergema di atas ruang ini. Bab 74, raungan marah bergemuruh dan menyebar di ruang ini. Gelombang suara unik ini sedikit mengguncang jiwa Xiao Yan. Xiao Yan menggosok pelipisnya dan menatap apa yang ada di depannya, itu adalah ular besar berkepala dua dengan dua kepala. Apa-apaan monster ini? Xiao Yan menatap makhluk besar yang tiba-tiba muncul, sedikit kejutan melintas di matanya. Long Yan menatap ular berkepala dua, dan warna tajam melintas di antara alisnya, tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar dengan berat, dan sosoknya terbang terbalik, berubah menjadi cahaya keemasan, naga guntur dengan panjang 100 meter. Muncul dari udara tipis, bersiul pada ular berkepala dua yang baru saja muncul dari celah. Mengaum, suara raungan binatang besar bergema di ruang ini, dan Long Yan, yang menjadi tubuh utama, meletus dari permukaan tubuh sebagai guntur dan kilat emas tebal, dan menyapu ular berkepala dua, dengan emas besar. Menghadapi ular berkepala dua yang mengaum, naga itu menyusut, dan melontarkan ular berkepala dua, yang panjangnya beberapa puluh meter, keluar dari tanah. Ular berkepala dua itu tertangkap basah, oleh serangan mendadak ini, dan buru-buru mengguncang tubuhnya. Setelah memulihkan bentuknya, ia mengaum dengan keras ke Long Yan di kejauhan, tetapi Long Yan tidak membiarkan ular berkepala dua itu memiliki kesempatan untuk bernafas tubuh mengikuti tembakan ledakan, dan cahaya guntur melintas di udara, menghancurkan ular berkepala dua dengan kecepatan kilat. Untuk serangan yang koheren, cepat dan kuat seperti itu, ular berkepala dua tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena aura ular berkepala dua jauh lebih lemah daripada Long Yan, dan tampaknya ada sedikit rasa takut, paksaan Long Yan. Melihat serangan cepat Long Yan, Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya. Kekuatan Long Yan saat ini jelas di atas kekuatannya sendiri. Dilihat dari nafas yang Long Yan berikan barusan, Xiao Yan tahu bahwa, kekuatan Long Yan saat ini lebih kuat dari dirinya sendiri. Jin Lei menghancurkannya, dan ular berkepala dua itu langsung hancur berkeping-keping. Xiao Yan tidak bisa menahan menamparkan bibirnya ketika dia melihat ular berkepala dua yang dihancurkan berkeping-keping oleh Long Yan. Setelah ular berkepala dua itu dihancurkan sampai mati oleh Long Yan, bau darah di sekitarnya tidak hanya sedikit lebih tebal dari sebelumnya, tetapi juga energi iblis darah di sekitarnya mulai bergerak secara tidak normal. Fenomena aneh ini tentu saja tidak bisa lepas dari observasi Xiao Yan. Long Yan, keluar dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia merasa bahwa nafas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun nafas ini tidak terlalu kuat, jumlahnya sangat banyak. Apalagi, Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa di antara aura yang tak terhitung jumlahnya ini, ada aura yang sangat tidak jelas. Ketika Long Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak menganggapnya enteng. Naga itu berbalik, mengangkat Xiao Yan ke atas, dan bergegas ke kejauhan. Napas yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas menuju arah di mana Long Yan dan Xiao Yan pergi. Bab 75, tepat ketika Xiao Yan hendak melepaskannya, tiba-tiba, sebuah pesan melintas di benaknya. Merasakan informasi yang tiba-tiba itu, Xiao Yan tercengang. Apakah ini kemarahan Huang Kuan? Xiao Yan sedikit terkejut, kemarahan Huang Kuan Tian dalam pesan itu jelas berbeda dari kemarahan Huang Kuan Tian sebelumnya. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara zantua datang dari telinga Xiao Yan, saya telah mengoreksi kemarahan Huang Kuan Tian ini untuk Anda, meskipun tidak sekuat Huang Kuan Anda sebelumnya. Kemarahan surga dapat membandingkannya. Keterampilan pertempuran jiwa ini memperlambat mereka, dan sisanya terserah Anda. Xiao Yan mengangguk, berhenti berbicara, perlahan menutup matanya, menjadi tenang, dan mulai dengan hati-hati melatih kemarahan Huang Kuan Tian yang dimodifikasi oleh Zhan Lao. Long Yan juga tampaknya mengerti, dan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengulur waktu untuk Xiao Yan, dan awan di belakangnya bergerak semakin cepat. Awan hanya beberapa meter dari Long Yan, dan mata Xiao Yan masih tertutup rapat sambil berdiri di atas kepala naga. Mendesis. Suara aneh datang dari awan, dan desisan yang berbeda tersebar dengan padat di angkasa, yang membuat rambut orang berdiri tegak. Lapisan awan seperti makhluk hidup, mengikuti di belakang Long Yan dan energi darah iblis di sekitarnya tampaknya ditekan oleh lapisan awan, menghentikan aktivitas mereka, beberapa energi darah iblis bahkan ditarik langsung oleh lapisan awan. Melihat awan yang tumbuh, Long Yan merasa situasinya semakin kritis. Ming. Tiba-tiba, gelombang suara yang mengejutkan jiwa berdesir di ruang ini, seperti angin topan, menyapu jiwa setiap ruang di sekitarnya. Gelombang suara jiwa ini dipancarkan oleh Xiao Yan yang telah memejamkan mata untuk berlatih. Mata Xiao Yan perlahan terbuka, mulutnya terbuka sedikit, dan gelombang suara yang sangat kuat terus-menerus keluar dari mulutnya. Gelombang suara jiwa ini adalah kemarahan huang kuantian yang dimodifikasi oleh Zhan Lao. Dengan meletusnya kemarahan huang kuantian, awan berwarna darah yang meluap-luap sangat berfluktuasi. Saat fluktuasi gelombang suara terus meningkat, awan yang tampak nyata meledak dari lingkaran dalam. Meskipun versi revisi huang kuantian Wu baru saja dipelajari, apa yang disebut selalu berubah tidak dapat dipisahkan dari sektenya. Meskipun Xiao Yan sangat akrab dengan kemarahan huang kuantian, meskipun telah diubah, Xiao Yan masih dapat menggunakannya. Itu keluar dengan cepat dan tanpa peringatan. Melihat awan gelap, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya, merasakan aura samar di dalamnya. Awan jelas jauh lebih lambat sekarang daripada sebelumnya, tetapi mereka masih cepat. Xiao Yan sangat tidak puas dengan pengurangan kecepatan awan, mata Xiao Yan memancarkan tatapan tegas, setelah mengambil nafas dalam-dalam, kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan tanpa syarat. Mengaum, gelombang kejut penghisap jiwa tiba-tiba menyapu ruang ini seperti banjir. Kali ini, kemarahan huang kuantian, Xiao Yan hampir menggunakan semua kekuatannya, kekuatan jiwa yang kuat membuat kekuatan kemarahan huang kuantian terus meningkat, dan ledakan-ledakan bergema di awan merah darah. Bab 76 Lapisan awan diserang oleh jiwa yang begitu kuat, dan kecepatan tiba-tiba turun dengan cepat, dan mulut Xiao Yan akhirnya menunjukkan senyum puas. Huang kuantianfu yang direvisi ini benar-benar tidak sebanding dengan huang kuantianfu sebelumnya. Huang kuantianfu hari ini hampir mencapai tingkat yang sempurna, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari bintang dua dou di mungkin harus menghindarinya untuk sementara waktu. Jadilah tajam, benda ini tidak buruk. Xiao Yan bergumam dan tersenyum, tetapi menemukan bahwa Long Yan telah berhenti bergerak maju, tubuhnya bergerak, dan dia buru-buru berbalik. Xiao Yan dikejutkan oleh semua yang ada di depannya. Di depannya adalah area hitam, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tanah yang luas, setiap bayangan setidaknya beberapa kaki panjangnya, dan keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan. Sial, aku berlari ke sarang cacing. Xiao Yan berhenti dan melihat serangga raksasa berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya dengan kaget. Meskipun nafasnya tidak terlalu kuat, mereka menggeliat dengan padat, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah, reruntuhan kuno ini benar-benar tidak mudah dibobol. Pada saat ini, raungan datang dari belakang, yang mengejutkan pikiran Xiao Yan. Di awan berwarna darah di belakangnya, bayangan panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemunculan bayangan panjang ini juga tampaknya menarik perhatian banyak serangga di bawah kaki Xiao Yan. Mereka mengangkat raksasa satu demi satu dan membuat suara di bayangan itu, datang dengan keras dari kejauhan. Raungan yang keras. Mata Xiao Yan berbinar. Sekarang, monster di awan mengejarnya, dan tampaknya mereka telah menyerbu wilayah serangga di bawah kaki mereka. Ini sepertinya kesempatan. Tapi Xiao Yan juga tahu bahwa posisinya masih sangat tidak menguntungkan, jika kedua belah pihak bertarung, itu pasti akan mempengaruhinya, tetapi ini juga merupakan kesempatan. Tubuh naga Long Yan tampak agak besar, dan Long Yan berubah menjadi sosok manusia, Xiao Yan mengamati lingkungan sekitarnya dengan ekspresi serius, dan dengan hati-hati melihat setiap medan di sekitarnya. Hari ini, dia telah bercampur dengan dua kelompok monster dan serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan jelas tidak mungkin untuk menembus bagian depan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati serangga di bawah kakinya. Dia menemukan bahwa serangga ini tidak pernah menyimpang dari area di mana mereka berada. Mungkinkah serangga ini hanya bisa bergerak di area di bawah kakinya? Ini menarik perhatian Xiao Yan, dan situasinya sangat aneh. Xiao Yan terus melihat ke kiri dan ke kanan, matanya bergerak ke tengah serangga di bawah kakinya. Di tengah, jumlah cacing jelas jauh lebih besar daripada daerah sekitarnya, dan cacing di tengah juga jauh lebih besar, dan aura menakutkan menyebar di sekitar mereka. Miliknya, seekor binatang berbentuk ular di lapisan awan telah datang ke depan, dan ada semakin banyak binatang berbentuk ular di sekitarnya. Jenis binatang berbentuk ular ini sangat aneh. Meskipun terlihat seperti ular biasa, ada sesuatu yang mirip dengan darah iblis yang berputar-putar di sekitar setiap binatang berbentuk ular. Mungkin lapisan awan besar ini dibentuk oleh bar ini. Kekuatan binatang berbentuk ular ini tidak tinggi, tetapi, meskipun kekuatannya tidak tinggi, ada begitu banyak sehingga tidak peduli siapa mereka, mereka pada akhirnya akan runtuh dan pergi, dan semut juga dapat membunuh gajah. Long Yan juga membantu memblokir binatang berbentuk ular yang bergegas. Napas binatang berbentuk ular dan serangga yang tak terhitung jumlahnya ini cukup rendah, tetapi mereka setara dengan kekuatan tingkat pertama dari Kaisar Do Bintang Satu Manusia. Si Oiyan dapat menangkapnya dengan tamparan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan itu tidak dapat dilawan oleh tubuh saja. Dalam hal ini, tidak ada banyak perlawanan untuk Si Oiyan dan Long Yi, tetapi ada begitu banyak bahkan jika Si Oiyan menghabiskan energi pendendamnya, dia tidak dapat membunuh mereka. Si Oiyan bisa merasakan aura samar-samar. Aura itu jauh, lebih unggul darinya, dan jika binatang berbentuk ular bertarung dengan serangga di tanah, mereka pasti akan mempengaruhinya juga, yang agak tidak pantas. Bab 77 Ini bukan cara untuk bertahan seperti ini. Mata Si Oiyan sedikit menyipit, dan kekuatan jiwa Kaisar dilepaskan, menyapu ruang di depannya. Tiba-tiba, kilatan cahaya tiba-tiba menarik perhatian Si Oiyan. Si Oiyan melihat ke tempat di mana cahaya tiba-tiba muncul. Cahaya itu berasal dari pusat serangga di tanah. Si Oiyan sedikit penasaran, tetapi aura menakutkan di tengah membuat Si Oiyan tidak berani memeriksanya. Jejak tangan Si Oiyan juga terus berubah, mengenai binatang berbentuk ular yang terus datang ke arah mereka. Long Yan tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun dia berubah menjadi sosok manusia, serangannya tidak berkurang sedikitpun. Petir emas di tangannya dikendalikan dengan mudah, dan semua binatang yang terkena itu meledak menjadi kok. Serangan binatang berbentuk ular menjadi lebih dan lebih ganas, dan jumlahnya menjadi lebih dan lebih padat, satu demi satu gelombang, mereka terus datang ke arah Si Oiyan dan Long Yan. Alis Si Oiyan bercampur dengan tatapan tegas, dan tinjunya melambai di udara dengan dendam merah pekat dan pucat. Di sekitar Si Oiyan, hampir semua binatang berbentuk ular yang menyentuh tinju Si Oiyan meledak. Bagaimanapun, jarak antara level dan kekuatan serangan Si Oiyan terlalu jauh. Dua sosok, satu emas dan satu merah, melintas di antara binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya seperti semut. Tetapi jumlah binatang berbentuk ular terlalu besar, dan mereka tidak ada habisnya. Ada kabut darah samar di sekitar kedua sosok itu, dan mereka menemui jalan buntu. Energi pendendam di tubuh Si Oiyan perlahan-lahan dikonsumsi, dan itu menjadi semakin sedikit, tetapi binatang berbentuk ular masih terus. Berdatangan, dan aura yang tidak jelas di awan juga mendekat dengan cepat. Melihat bahwa kipertempuran hampir habis, itu akan habis ketika Si Oiyan sedikit gugup, suara Zhan Lao terdengar di benak Si Oiyan. Nah, cepat layani Zhu Lingzi, pergi ke tempat yang terang, mungkin ada hal-hal baik. Si Oiyan mendengar kata-kata itu, seberkas cahaya melintas di matanya, dia dengan cepat menemukan Zhu Lingzi dan menelannya, kipertempurannya langsung kembali ke kondisi puncaknya. Mengumpulkan cabang roh sebenarnya hanya dapat mengembalikan douqi yang kelelahan di bintang satu dou di ke kondisi puncaknya dalam sekejap, untuk melengkapi dendam kelelahan Si Oiyan sangat cocok. Energi dendam Si Oiyan terisi lagi, tetapi Si Oiyan masih sedikit khawatir tentang aura menakutkan di tengah, tetapi setelah berpikir sejenak, bahkan Zhan Tua menyebutnya hal yang baik, itu pasti sangat berharga, wajahnya sedikit tenggelam, tampaknya hanya ada satu pertarungan. Long Yan kembali ke menara. Si Oiyan melambaikan tinjunya untuk menahan dampak dari binatang berbentuk ular, dan berteriak ke Long Yan di sampingnya. Long Yan tidak mengabaikan sedikit pun, dan sosoknya segera berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke pagoda emas. Tubuh Si Oiyan bergetar, ledakan, suara teredam terdengar di kelompok binatang. Setelah suara itu, untayan api aneh perlahan muncul di permukaan tubuh Si Oiyan, membungkus Si Oiyan di ruang api. Berdiri di antara banyak binatang, dia tampak begitu mempesona. Puci. Ketika binatang berbentuk ular melewati kelompok api aneh Si Oiyan, itu langsung disempurnakan menjadi genangan kabut darah oleh api aneh Si Oiyan. Di tengah nyala api yang berwarna-warni, nyala api kuning pucat yang tampak kusam berdenyut perlahan. Keo Si Oiyan kuning pucat ini sangat spiritual, dan dengan keras tersapu di hadapan binatang pengganggu. Semua binatang yang diserang oleh Keo Si Oiyan, dalam sekejap, tidak ada tubuh kecil yang akan menguap. Bertarung, Si Oiyan berteriak keras, sosoknya memotong ruang seperti hantu, dan menyapu ke arah titik terang di tengah serangga di tanah. Kekuatan jiwa kaisar Si Oiyan menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Si Oiyan menemukan bahwa cacing di sekitar tanah lebih kuat daripada binatang berbentuk ular, tetapi mereka tidak jauh lebih kuat. Ini tidak menghalangi Si Oiyan, yang terbungkus api aneh. Di bawah pembantaian Yan Yi Huo, serangga yang tak terhitung jumlahnya mati di kelompok Yi Huo Si Oiyan. Mendekati pusat, Si Oiyan menginjak tanah dengan kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu ke depan beberapa meter, dan tanah juga retak. Bab 78, Ledakan, aura yang kuat menghantam Si Oiyan yang bergegas ke arahnya, seperti gunung yang tak terlihat. Menghadapi serangan yang begitu kuat, mata Si Oiyan tiba-tiba menyusut. Dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya punya satu kesempatan untuk bergegas ke tengah, dan itu semua tergantung pada kecepatannya. Di tangan Si Oiyan, penguasa kuno api yang berbeda tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, penguasa kuno api yang berbeda menjadi sangat besar, dan membanting serangga padat yang bergelombang. Seperti yang diharapkan oleh Si Oiyan, sekarang dia kekuatan cacing ini tak tertahankan, dan cacing yang terkena penguasa kuno api yang berbeda telah berubah menjadi genangan daging cincang tanpa kecuali. 3000 guntur. Si Oiyan berteriak keras, dan tubuhnya berubah menjadi beberapa kilatan petir, bergegas menuju pusat. Si Oiyan sudah lama tidak menggunakan skill bertarung seperti Sankian Lei Dong. Dia tidak menyangka bisa bergerak dengan jarak yang baik di benua Do Udi. Sosok Si Oiyan juga semakin dekat ke tengah. Kamu dan junior lainnya, area terlarang pemakaman, bagaimana kamu bisa menerobos. Suara, rendah datang dari pusat cacing, dan suara ini berasal dari aura yang dia rasa menakutkan sebelumnya. Si Oiyan tidak berhenti, dan sosoknya masih bergerak cepat di sekelilingnya. Tiba-tiba bayangan gelap melintas, dan aura yang kuat menyerang Si Oiyan, yang bergegas. Aura ini, berdasarkan perasaan Si Oiyan, setidaknya memiliki kekuatan di atas puncak Do Udi, yang jauh dari miliknya. Si Oiyan berbalik dengan tiba-tiba, menghindari serangan itu, tetapi beberapa bayangan hitam melintas di belakangnya, dan beberapa serangan bergegas ke arah Si Oiyan, dan keringat dingin Si Oiyan langsung keluar dari rompinya. Napas serangga besar ini melampaui Si Oiyan, dan situasi Si Oiyan sangat berbahaya saat ini. Penguasa kuno konstan api aneh di tangan Si Oiyan terbalik, dan dia dengan cepat menghindar dengan berenang di rute yang aneh. Cacing jenis ini disebut cacing darah hitam pemakan setan. Biasanya tumbuh di tempat dengan lebih banyak energi darah seperti makam domain setan. Cacing ini dapat memakan energi darah yang berbeda untuk tumbuh. Umumnya, cacing darah hitam dewasa dapat mencapai kekuatan kaisar pertempuran bintang dua. Namun, di pemakaman domain iblis, pertumbuhan mereka tampaknya terbatas. Cacing darah hitam ini hanya kekuatan puncak kaisar pertempuran bintang satu. Jika hanya satu, Si Oiyan mencoba yang terbaik, dan mungkin masih ada peluang kecil untuk menang, tetapi beberapa bak jauh dari kemampuan Si Oiyan untuk mengatasinya, permukaan tubuhnya telah hancur. Darah iblis tersapu ke titik di mana hanya lapisan samar yang tersisa. Jika berlarut-larut seperti ini, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Si Oiyan, tetapi akan sangat sulit untuk melarikan diri dari cacing darah hitam iblis ini. Ekspresi Si Oiyan menjadi gelap, sekarang dia telah tiba di sini, tidak mungkin untuk menyerah, dan masih ada hal-hal baik di mulut Zan Lau. Bab 79. Junior, kamu sendiri mencari kematian. Suara marah dari beberapa cacing darah hitam yang melahap iblis terdengar, dan sudut mulut Si Oiyan sedikit mengangkat amplitudo yang aneh. Dia tahu bahwa cacing hitam di depan mereka sangat kuat hanya secara fisik, dan bagaimana keterampilan bertarung biasa bisa melukai mereka sama sekali. Sekarang Si Oiyan berada di puncaknya di panggung tengah dodi, menghadapi cacing darah hitam pemakan setan yang dua tingkat lebih tinggi dari dirinya, hampir tidak ada harapan untuk menang. Sosok Long Yan muncul kembali. Sekarang tubuh Long Yan dan cacing darah hitam yang melahap iblis ini memiliki kecocokan. Penambahan Long Yan tidak diragukan lagi akan membawa secerca harapan untuk pertempuran ini. Long Yan menatap dengan muram pada cacing hitam besar yang memakan darah di sekitarnya. Dengan kejutan di tangannya, tombak emas muncul. Long Yan mulai secara bertahap menguasai kekuatannya sendiri dan dapat berubah menjadi senjatanya sendiri. Menghadapi cacing darah hitam, Long Yan tidak takut, karena dia dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan cacing darah hitam lebih kuat dari dirinya sendiri, tubuh tidak memiliki tirani sendiri, dianggap sangat besar. Untuk kemunculan tiba-tiba Long Yan, beberapa cacing darah hitam tertegun sejenak, mereka merasa bahwa kekuatan Long Yan lebih tinggi daripada Xiao Yan. Faktanya, jika Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung peringkat Yan, kekuatannya akan sebanding dengan Long Yan. Serangga di sekitarnya semakin banyak berkumpul, Xiao Yan tersenyum pahit, sepertinya untuk mencapai pusat, dia harus melewati level ini. Penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan dengan kuat dimasukkan ke tanah, retakan di tanah terbuka seperti jaring laba-laba, napas kuat berputar di sekitar Xiao Yan, dia mengeluarkan penguasa raksasa dan menghadapi gigitan iblis yang menyerang, cacing darah hitam mengayun. Keluar dengan sekuat tenaga, mengambil hidupku, aku khawatir kamu belum cukup. Xiao Yan memegang penggaris besar seperti seribu jin, dan langsung mengayunkan cacing darah hitam yang menyerang selama puluhan meter. Bocah laki-laki di panggung tengah Kaisar Do Bintang 1 benar-benar memukul mundur dirinya sendiri, yang jelas membuat cacing darah hitam sedikit tidak dapat diterima. Setelah cacing darah hitam menstabilkan tubuhnya, ia meraung liar pada Xiao Yan. Pada saat ini, banyak binatang berbentuk ular seperti semut juga datang satu demi satu, dan mereka berkelahi dengan kawanan itu. Hanya dalam waktu singkat, binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya mati di pinggiran kawanan, dan beberapa serangga yang lebih kuat mati. Itu bahkan membuka mulut cekungan darah dan menelan langsung binatang berbentuk ular itu. Ukuran cacing lebih dari sedikit lebih besar dari binatang berbentuk ular, dan itu normal untuk menelannya. Namun, awan berwarna darah di langit dengan cepat mendekat, dan gelombang monster ular menyembur keluar dari awan. Jumlah kawanan serangga jauh lebih sedikit daripada binatang berbentuk ular. Mereka tidak tahan dengan konsumsi binatang besar berbentuk ular. Saya khawatir seluruh sarang cacing akan terbalik oleh jumlah ular yang sangat besar berbentuk binatang. Beberapa cacing hitam yang melahap darah mengangkat kepala mereka, dan mereka tahu betul. Sekarang situasi mereka menjadi sangat tidak menguntungkan. Jika mereka masih bertarung dengan Xiao Yan di sini, saya khawatir seluruh sarang cacing tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Bab 80 Pada saat ini, suara penuh kesombongan terdengar, kamu pergi untuk melawan pinggiran, bocah manusia ini, serahkan padaku. Sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul, melayang di udara, dan perlahan menatap Xiao Yan dan Long Yan di bawah. Penampilan sosok ini sangat aneh, kulitnya hijau, dan fitur wajahnya juga sangat jelek. Jelas bukan manusia, tetapi sejenis serangga. Kekuatannya telah mencapai bintang dua dodi, dan itu bisa berubah menjadi bentuk dasar manusia. Cacing darah hitam jelas sangat menghormati sosok di langit, setelah mendengar kata-kata itu, mereka bergegas ke pinggiran dengan cepat. Satu lagi yang lebih kuat datang, Xiao Yan harus tertawa pahit, dan pada saat ini, dua informasi dituangkan ke dalam pikirannya, telapak tangan huangkuan, dan langkah-langkah. Sudut mulut Xiao Yan berkedut sedikit. Ini secara alami adalah keterampilan bertarung yang dimodifikasi oleh zantua untuknya. Tampaknya zantua masih mengawasinya setiap saat. Kedua keterampilan bertarung ini sama-sama keterampilan bertarung tingkat rendah, yang bisa dikatakan hanya pengantar. Zantua menggunakan teknik aneh untuk menyempurnakannya. Bagi Xiao Yan, yang sudah sangat mahir dan sangat cerdas, mempelajarinya hanyalah masalah momen. Langkah eksplosif, Xiao Yan menemukan bahwa telah terjadi perubahan substansial, Zant Lao juga memberinya nama baru, Sun Bu Teleportasi. Kompetisi jarak jauh, cocok untuk serangan tipe menghindar. Junior, apakah kamu yang menyebabkan kerusuhan ini? Kamu harus mati hari ini. Xiao Yan sangat takut pada sosok di langit ini. Bagaimanapun, kekuatan Kaisar Do Bintang 2 jauh lebih kuat daripada miliknya. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik dan mengandalkan keterampilan bertarung tingkat menengah untuk nyaris tidak melarikan diri dari Xiao Yong, yang adalah Kaisar Do Bintang 2. Selain itu, sosok di langit ini bukan manusia, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan pertarungan tingkat pikirannya, keterampilan, akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Meskipun demikian, Xiao Yan tidak menunjukkan kelemahan, kalau begitu cobalah. Xiao Yan memegang penguasa kuno Yi Huo Heng di tangan kirinya, dan sosoknya perlahan melayang. Pada saat ini, penguasa kuno Yi Huo Heng seperti kaca plexiglas transparan, dengan cairan yang mirip dengan bubur cair yang mengalir di dalamnya, memancarkan lingkaran cahaya yang samar. Penguasa Tian Huo Heng Gu, Hahaha, saya tidak menyangka seorang anak di tengah panggung Do di bintang 1 memiliki hal yang aneh, tetapi Anda harus tahu bahwa kesenjangan antara kekuatan dapat diubah oleh Anda dengan sedikit penguasa. Telanjang mengenakan tubuh bagian atas, kulit hijau seluruh tubuh berubah menjadi serangga manusia, dan berkata dengan nada menghina. Kulit hijau juga merupakan sejenis cacing yang tumbuh di tempat-tempat yang dipenuhi darah seperti cacing darah hitam, yang disebut cacing darah hijau. Meskipun serangga juga diklasifikasikan sebagai kelas monster, masih ada perbedaan besar pada intinya. Di Zerg, warna darah menentukan status di Zerg, dan status hijau lebih tinggi daripada hitam. Dapat dikatakan bahwa pemakan iblis juga memiliki sentuhan darah iblis. Mereka dapat melahap jenis yang sama atau berbeda yang lebih lemah dari diri mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, di ruang ini, banyak hal berhenti pada kekuatan tertentu, sepertinya bahwa mereka dipengaruhi oleh pembatasan kekuasaan. Iya, jika pemilik pemakaman domain iblis tidak melakukan ini, seluruh kuburan akan kacau balau.